Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya sehingga kita semua bisa beraktivitas hingga hari ini. Dalam kesempatan kali ini perkenankan saya selaku koordinator program studi S1 Pendidikan Kimia, mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di keluarga besar program studi pendidikan kimia. Sebagai mahasiswa baru angkatan 2020, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda sebagai mahasiswa baru di program studi kami. Pencapaian ini pastilah salah satu hal yang perlu disyukuri dengan persiapan dalam menghadapi tantangan khususnya di jenjang perguruan tinggi. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia PKKMB, Program Studi S1 Pendidikan Kimia atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan kegiatan ini. Program studi kita, Program Studi Pendidikan Kimia, merupakan salah satu program studi yang memiliki visi akademik sebagai pusat inovasi pembelajaran dan penelitian dalam bidang pendidikan kimia berbasis tiga hal. Teknologi informasi dan komunikasi, multi-culture, dan pembangunan berkelanjutan, atau kita kenal dengan sustainability development. Nah, kata kuncinya dalam visi akademik program studi itu ada tiga. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya ICT yang saat ini sedang luar biasa perkembangannya. Kemudian multi-culture, karena kita berasal dari culture latar belakang yang berbeda, kemudian juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya lingkungan, tapi juga budaya atau nilai-nilai yang kita yakini merupakan sebuah hal yang harus dipertahankan. Nah, hal ini akan tercermin dalam proses pembelajaran yang akan kalian lakukan, sehingga menjadi kompetensi lulusan yang kami harapkan. Ketika Anda lulus dari program studi pendidikan kimia ini, kami berharap Anda itu memiliki profil profesi ya. Salah satunya adalah pendidik atau guru, kalau kita misalnya menyampaikan ya, pada tingkat dasar dan menengah. Jadi beberapa ada yang menjadi guru SD, guru TK, tapi memang kita fokusnya menjadi guru kimia gitu, atau guru SMP Science ya. Dan selanjutnya kita juga pengelola pendidikan ya. Jadi mungkin ke depan kalian menjadi, apa namanya, wakil kurikulum, punya sekolah gitu ya, dan wira usaha. Nah, wira usaha, pengelola pendidikan, pengelola laboratorium, kalian punya usaha sendiri, kemudian kalian juga bisa jadi peneliti. Pada prinsipnya seluruh profesi tadi ya, guru, pengelola pendidikan, dan laboratorium, kemudian peneliti, dan wira usahawan ya, yang kreatif, inovatif, adaptif, dan transformatif. Jadi, empat kata kunci tadi, kreatif, inovatif, adaptif, dan transformatif. Jadi kami harapkan kalian mempunyai cerminan itu. Nah, sehingga hal ini menjadi acuan kalian ya, tadi tiga fokus, teknologi informasi multi-culture dan pembangunan berkelanjutan, serta lulusan yang empat tadi, inovatif, kreatif, adaptif, dan transformatif. Nah, hal ini akan menjadi acuan kami, dosen, juga acuan kalian untuk mencapai kompetensi yang kita harapkan sama-sama. Kita semua juga menyadari bahwa universitas, ketika kalian memasuki universitas, maka universitas memiliki peranan penting dalam mempersiapkan kalian menghadapi tantangan masa depan. Kita kenal istilah revolusi industri 4.0, society 5.0, yang kita kenal dengan super smart society, gitu. Serta perkembangan sains dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Serta atau kita sering mendengar kesepakatan masyarakat regional dan global ya, MEA, kemudian AFTA, dan lain-lain yang memang merupakan tantangan generasi kalian saat ini. Sehingga pada akhirnya kalian tidak hanya diharapkan punya pengetahuan bidang pendidikan dan kimia, gitu ya, tapi juga keterampilan hidup, ya, life skill, dan juga dalam beradaptasi terhadap perubahan masyarakat dan IPTEC yang luar biasa sangat pesat. Kalian juga diharapkan akhirnya tidak hanya ketika kuliah ini memiliki IPK yang tinggi, gitu, tapi juga memiliki keterampilan beradaptasi, ya, dengan kondisi yang ada, berkolaborasi dengan orang lain, keterampilan berkomunikasi. Sehingga tidak hanya kita lulus dari universitas, namun juga bagaimana peran kalian di masyarakat menjadi warga negara ya, di Indonesia, bahkan warga dunia. Karena sekarang dunia ini jadi tanpa batas. Kita bisa kuliah bahkan di Amerika, kuliah di Inggris. Sekarang semuanya open, gitu ya, terbuka. Nah, dunia universitas saya yakin merupakan masa transisi kalian, gitu ya, membutuhkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, gitu. Bagaimana kemandirian belajar, biasanya semuanya diatur. Sekarang kalian mempunyai peran untuk mengatur belajar kalian sendiri. Jadi tidak hanya kondisi masa pandemik ini yang luar biasa, namun juga ada kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar, ya. Atau kita kenalnya, merdeka belajar dan kampus merdeka MBKM. Di dunia pendidikan tinggi, kebijakan dan perkembangan ini berdampak cukup signifikan terhadap pola belajar kalian. Kebijakan kampus merdeka ini akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengembangkan potensi sesuai minat kalian. Jadi nanti akan ada banyak mata kuliah pilihan yang terbuka untuk kalian. Kalian punya kesempatan mengambil mata kuliah di kampus lain atau melakukan program kerja, student exchange, dan sebagainya yang sifatnya mandiri, pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Atau kesiapan kalian di dunia industri atau profesi kalian di masa yang akan datang. Nah, kalian pengalaman belajar ini silahkan dimanfaatkan sehingga kalian bisa memiliki kompetensi yang holistik. Nah, dunia kampus ini memberikan peluang kalian untuk berekspresi dan mengembangkan diri, ya. Untuk memasuki dunia kalian, gitu, ke depannya. Paling tidak saya menyampaikan lima B, ya, yang bisa menjadi acuan, gitu ya. Yang pertama adalah beradaptasi, B pertama. B yang kedua adalah belajar, kemudian B yang ketiga adalah berjuang, B yang keempat berjuang, kemudian berdoa, gitu ya. Dalam hal ini, dalam hal tadi 4B, ya. Dalam hal 4B ini, maka pertama adalah beradaptasi. Beradaptasi dengan dunia baru tanpa kehilangan identitas diri, gitu. Jadi, kita boleh saja exciting dengan perkembangan teknologi. Kita boleh saja, oh banyak hal-hal baru ya yang kita hadapi. Tapi pada saat bersamaan, kita juga harus berpikir kita adalah seseorang yang memiliki identitas diri, gitu. Ada nilai-nilai yang kita anut. Oh, dalam masyarakat kita hal ini tidak patut. Oh, dalam agama kita hal ini tidak diperbolehkan. Atau nilai-nilai keluarga kalian, atau nilai-nilai individu. Jadi, kita boleh beradaptasi dengan gaya belajar, interaksi, perkembangan ilmu pengetahuan, gitu ya. Tapi paling tidak, kita juga memiliki identitas diri. B yang kedua adalah belajar. Teruslah belajar, karena belajar bukan hanya dari buku ya. Sekarang kalian memiliki sumber belajar yang luar biasa banyak, gitu ya. Jadi, jadilah manusia pembelajar. Dosen tidak akan sanggup memberikan semua pengetahuannya di ruang kelas, gitu. Jadi, keingin tahuan kalian untuk mencari lebih dalam, kemudian kalian bisa belajar di mana saja, dan dengan siapa saja ya. Jadi, tidak perlu melihat, oh dia berarti gelarnya apa, gitu ya. Jadi, tidak perlu melihat seperti itu, tapi kita bisa belajar dari mana saja. Kemudian, B yang ketiga adalah berjuang, ya. Karena memang ini adalah kemandirian kalian, kemudian pada saat ini kalian benar-benar teruji, apalagi nanti masa-masa akhir ketika kalian menyelesaikan tugas akhir. Teruslah berjuang, teruslah meraih mimpi, teruslah mewujudkan harapan orang tua kalian, gitu. Di masa pandemik ini tantangannya lebih berat karena kita tidak bisa bertatap buka, kita berinteraksi secara online, bertatap maya, maka kan pasti ada yang hilang. Nilai-nilai interaksi yang mungkin biasanya dapat kita peroleh ketika kita berinteraksi secara langsung. Maka, teruslah berjuang untuk menghadapi tantangan amanah kalian menyelesaikan kuliah di S1 Pro di pendidikan kimia ini, gitu ya. Dan yang terakhir adalah berdoa. Saya yakin setelah kalian berdoa, berjuang, gitu ya, berusaha secara optimal, maka Allah satu-satunya penentu, Tuhan satu-satunya yang maha kuasa, gitu ya. Segala penentu. Jadi, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita terus belajar, maka sisanya adalah ketentuan dari Allah, gitu. Ketentuan dari Tuhan. Nah, pada akhirnya saya yakin ketika kalian terpilih menjadi mahasiswa pendidikan kimia, kalian memiliki kemampuan dalam mengatasi tantangan-tantangan, gitu ya, dalam menyelesaikan perjalanan di kampus ini. Sehingga berkembanglah terus sesuai dengan kemampuan, bahkan meningkatkan kemampuan kalian secara optimal. Terus belajar, menjadi manusia pembelajar, dan teruslah yang menjadi manusia yang memiliki daya juang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan sebuah quote ya, yang saya tuliskan dalam sambutan saya secara tertulis. Kita ingat perjuangan itu. Jatuh dan bangun, berjalan dan terhenti, menangis dan tertawa. Bukan hanya demi sebuah gelar, tapi sebuah proses belajar, proses transformasi, dan rekognisi atas keilmuan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi nanti ketika lulus kalian sudah memiliki gelar, maka pertanggungjawabkanlah gelar itu dengan baik sebagai bagian dari kontribusi kalian kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, dan kepada dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.